Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama channelnya Anto Kumis Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe, share Nah, yang paling penting Habis di subscribe, pencet tanda loncengnya Video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya Kali ini kita mau melihat tanaman apa saja Yang ada di tempatnya Anto Kumis dari sebelah sini Kalau yang sini, ini kita ada tanaman yang disini Yang tanaman ditempel di tembok Ada anggrek, ada tanduk rusa Kita ini ada tanduk rusa sebagian Nah, ini daerah sini ada tanduk rusa Ada mikimos Ini tanaman-tanaman semua Ini ada sirih ya Paling subur banget ini sirihnya Kalau sirih ini manfaatnya sangat banyak sekali Nah, kalau sirih itu manfaatnya sangat banyak sekali Untuk herbal ya Terutama untuk herbal Manfaatnya sangat banyak sekali Sirih ya Manfaatnya dari sirih Kalau yang disini Banyak juga ya Siri gading Siri gading itu yang merampat di tembok sebelah sini Daunnya pun sudah melebar Yang di dalam itu sangat melebar Nah, itu sudah sampai ke atas Di sini Barisan yang sebelah kiri Dari tempat Anto Kumis Kalau ini ada monstera Monstera Ini kita Batanya juga sudah panjang sekali Harus kita perbanyak lagi Kalau ini monstera ya Rapidoporanya Sudah harus kita pindahkan lagi Perbanyak lagi Ini di sini Sampai Indahnya suplir ya Kalau suplir itu Sangat cantik sekali Nah, ini suplir Ini suplir Kalau yang suplir itu bisa menempel di Apa namanya Lumut ya Nah, ini yang menempel di lumut Suplirnya Tuh, subur ya Tumbuh dengan suburnya Ya, suplir di tembok ya Ini karena Ini sebelah kanan ya Kalau sebelah kanan ini khusus Agronema Agronema semua ya Kalau yang di sebelah kanannya Anto Kumis Ini khusus Agronema Berbagai macam Agronema Kita muter lagi ya Kalau yang di sini nih Tadi kita terusin lagi Ini Ada keradi-keradi Ada Nah, kalau yang di sini Nah Lele ya Ada lele Sangkuryang Ya, lele Sangkuryang Itu satu ekornya Beratnya ada Sepuluh kilo ya Itu beratnya Sepuluh kilo Sampai Lima belas kilo Nah Kalau yang di sini Khusus indukan Kita sampai ke belakang ya Kalau yang sebelah sini Kita ada pakis Ada sikas Ada Rombusa Nah Kalau yang ini Ini harus Kalau ini udah panjang Itu harus kita Perbanyak Harus kita potong-potong ya Kalau ini Harus kita potong-potong Karena udah Sangat panjang sekali Kita harus Perbanyak juga Ini Kita lari ke belakang lagi Red kongo ya Kalau red kongo itu Bagus sekali ya Cara memperbanyaknya Juga kita sudah pernah Bagaimana cara Memperbanyak red kongo Dengan potong batang ya Atau bonggol Yaitu kita potong Sepuluh senti Sampai Lima belas senti Kalau kita memperbanyak ya Red kongo Ini Kita Apa namanya Sirih gading lagi ya Kita Karena Di tempat nyata kumis Itu banyak sekali Sirih gading Yang menempel-nempel Di tembok Terutama yang Di sebelah area sini ya Kalau yang di sebelah sini Itu Sangat subur ya Nah Daunya udah sangat Lebar-lebar sekali Nah Nah kita Nah kita Arah sampai keluar Sampai di belakang ya Di belakangnya tempat Untuk kumis itu Kita Berbagai macam Tanaman ya Kalau ini Hijau Nah kalau yang ini Ini Anggrek Anggrek merpati Itu indukan ya Ini sangat Subur sekali Indukannya Kalau Anggrek merpati Itu kita Memperbanyaknya Dengan potong batang Yang sudah mengeluarkan akar Seperti ini Nah ya Bisa juga Yang seperti ini Ini ya Nah Ini anggrek merpati Kalau kita Memperbanyak Ini area belakang Tempat nyata kumis Sampai ke belakang ya Dari desain Inilah berbagai macam Tanaman Di tempatnya Antok kumis Ya Dari agronema Semuanya Nah Nah kalau ini Red kongo Yang tadi Antok kumis bilang Itu bisa potong batang Dan hasilnya bisa Seperti ini ya Ini agronema Senawet Ini berbagai macam Ya Agronema Agronema Kita ditaruh Di sebelah sini Inilah Keindahannya Tempat nyantok kumis ya Berbagai macam Tanaman Ya Berbagai macam tanaman Nah kalau yang ini Suplir ya Suplir itu sangat cantik Sekali daunnya Semoga bermanfaat ya Bagi anda semua Jangan lupa Di like Di komen Di share Di subscribe Tunggu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh